Intro Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Topik sharing saya kali ini adalah tentang happy ending Atau akhir yang menyenangkan Saya ingat ketika kita masih kecil Kita suka nonton film silat Dan hampir setiap kali sebenarnya kita tahu alur ceritanya Bahwa pada awalnya yang namanya jagoannya akan teraniaya dan kalah Dan sebagai anak-anak pun kita juga sebenarnya sudah tahu Bahwa akhir ceritanya pasti yang namanya jagoan akan menang Musuhnya mati dan ini adalah happy ending buat penonton Ada beberapa film yang saya masih ingat Dimana pada akhir cerita jagoannya kalah dan mati Akhir yang tidak menyenangkan buat penonton Ketika kita keluar dari gedung bioskop kita bukannya terhibur namun malahan kita kecewa dan kesal Memang manusiawi kita ingin cerita film, buku, atau bahkan cerita hidup kita berakhir dengan happy ending Seorang penulis buku berkata demikian Masalah saya dengan menerbitkan buku adalah Dengan editor buku yang melakukan review sebelum buku bisa diterbitkan Mayoritas dari editor mengharapkan buku yang ditulis berakhir dengan happy ending Bagi karakter utamanya Secara natural manusia selalu mendapatkan cerita yang berakhir dengan happy ending Sebagai pengikut-pengikut Tuhan Kira-kira bagaimana akhir dari cerita hidup kita Baiknya Berita baiknya adalah Ada janji tentang happy ending Kita baca di kitab Roma 8, 18, 22-23 Ini ditulis oleh Rasul Paulus Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa sakitnya seperti seorang ibu yang sedang bersalin Dan bukan hanya mereka saja Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh Kita juga mengeluh dalam hati kita Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Kalau tadi ditulis Sebab aku yakin dalam bahasa Inggrisnya adalah I reckon Yang berarti saya hitung Jadi terjemahnya kira-kira menjadi seperti ini Saya hitung bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak berarti jika dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan Yang akan dinyatakan kepada kita Penderitaan yang sedang dialaminya Dia hitung dan dia timbang beratnya Untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima nantinya Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa penderitaan kita di dunia ini Tidak sebanding atau sama sekali tidak berarti Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima Kemuliaan yang akan kita terima terlalu besar untuk dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami Kita akan bandingkan seperti apa penderitaan Rasul Paulus Dan kita juga akan bahas kemuliaan seperti apa yang akan diterimanya Sekarang kita bahas terlebih dahulu kalimat di atas Di ayat tadi Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Penderitaan zaman sekarang yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah Penderitaan Rasul Paulus saat dia memberitakan kabar keselamatan di zaman itu Dan juga ini masih relevan dan berkaitan dengan penderitaan kehidupan kita di saat ini Kita lihat gambaran penderitaan Rasul Paulus di dalam misinya menyebarkan kabar keselamatan Kita lihat di kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27 Aku lebih banyak berjerih lelah Lebih sering di dalam penjara Didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut Lima kali aku disesah atau dicambuk Orang Yahudi Setiap kali 40 kurang satu pukulan Tiga kali aku didera atau dipukuli dengan tongkat Satu kali aku dilempari dengan batu Tiga kali mengalami karam kapal Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut Dalam perjalananku Aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun Bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi Bahaya di kota Bahaya di padang gurun Bahaya di tengah laut Dan bahaya dari pihak-pihak saudara yang palsu Aku banyak berjerih lelah Dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Aku lapar dan dahaga Kerap kali aku berpuasa Kedinginan dan tanpa pakaian Sungguh penderitaan yang luar biasa Kalau kita lihat Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ya Yaitu penderitaan fisik dan emosi Bagaimana Rasul Paulus bisa setia Tetap melayani dan bertahan Dengan semua penderitaan yang harus dialaminya Bahkan dalam penderitanya Dia masih dapat menulis surat Untuk menguatkan dan menasehati Kepada gereja-gereja di masa itu Dia dipukuli di luar batas Dicambuk berkali-kali Dilempari batu Namun dia tetap bertahan Untuk memberitakan Injil Kristus Penderitaan yang bertubi-tubi Dan apa yang sebenarnya Membuat Rasul Paulus mampu bertahan Dia melihat lebih dari sebatas kehidupannya di dunia Pandangannya melampaui kehidupan sementara di dunia saja Dia memiliki jangkauan waktu Dengan perspektif kekekalan Yaitu kemuliaan Yaitu happy ending Yang akan diterimanya Dan itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan Untuk dia Sekarang kita lihat Kemuliaan semacam apa Yang menjadikan semua penderitaan Rasul Paulus Yang amat sangat Dan juga pencobaan-pencobaan dalam hidup kita Menjadi dapat kita toleransi Dapat kita terima semuanya Dan kita lihat tidak sebanding Dengan kemuliaan yang akan kita raih Kita lihat di kitab Roma Pasal 8 ayat 23 Dikatakan disini Dan bukan hanya mereka saja Tetapi Kita yang telah menerima karunia roh sulung Roh sulung Kita juga mengeluh dalam hati kita Sambil Menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan Tubuh kita Ini ayat pertama tadi di atas yang saya bacakan ya Yang dimaksud dengan pembebasan Dari tubuh adalah pembebasan tubuh Dari tubuh yang fana Bahwa nantinya tubuh kita akan diubahkan Dari tubuh yang dapat binasa Menjadi yang tidak dapat binasa Kita baca selanjutnya di kitab 1 Korintus Pasal 15 Ayat 51-53 Dalam sekejap Mata Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya ke dunia Tubuh orang-orang percaya akan diubah Dari yang dapat binasa Menjadi tidak dapat binasa Mulai dengan mereka yang sudah mati dahulu Yang saat itu Baru Yang saat itu masih hidup Disini pengangkatan kita sebagai anak disempurnakan Karena tubuh kita diubahkan Menjadi tubuh yang tidak dapat binasa Seperti tubuh Bapak kita Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya Dan inilah hari kemuliaan yang dimaksud Dan dinantikan Dan didambakan anak-anak Tuhan Bahwa tubuh kita akan diubahkan Dari yang dapat binasa Menjadi tidak dapat binasa Sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya Di 1 Thessalonica Pasal 4 Ayat 16-18 Masih berkenaan dengan Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kalinya Dimana terjadi pengangkatan Anak-anak Tuhan Yesus Atau orang-orang percaya Sebab pada waktu Tanda diberi Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru Dan sangka kalah Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri Akan turun dari surga Dan mereka yang mati dalam Kristus Akan lebih dahulu bangkit Sesudah itu kita yang hidup Yang masih tinggal Akan diangkat bersama-sama Dengan mereka Dalam awan Menyongsong Tuhan di angkasa Demikianlah Kita akan selama-lamanya Bersama-sama Dengan Tuhan Karena itu Iburkanlah seorang Akan yang lain Dengan perkataan-perkataan ini Inilah saudara-saudara Yang dimaksud dengan Hari Kemuliaan Yang disebutkan oleh Rasul Paulus Sungguh Adalah hari mulia Dan penuh kemenangan Ketika kita bertemu Tuhan di angkasa Pada hari pengangkatan Ini adalah janji Tuhan Dan bukan dongeng belaka Bukan cerita kayal Bahwa Tuhan sendiri Akan datang kembali Dan bertemu dengan Anak-anaknya Di dalam awan Dan kita akan bersama Dia selama-lamanya Di surga mulia Dimana tidak ada lagi kesedihan Tidak ada lagi penderitaan Tidak ada lagi kematian Inilah happy ending Dari hidup kita Yang kita dambakan Kesesakan atau penderitaan Yang kita alami Mungkin Bukan dalam bentuk Penganiayaan Seperti Yang dialami oleh Rasul Paulus Jika kita sedang Mengalami kesesakan hidup Mari kita arahkan Pandangan kita Ke hari kemuliaan itu Rasa putus asa Frustasi Maupun sakit Yang kita alami Adalah sementara Dan dikatakan oleh Rasul Paulus Bahwa penderitaan Dan siksaan Yang dialami pun Tidak ada artinya Jika dibandingkan Dengan harapan Untuk memperoleh Kemuliaan Kita diminta Untuk menghibur Mengingatkan Satu sama lain Menghibur Diri kita sendiri Bahwa Hari yang mulia Saya akan tiba Agar kesulitan Dan penderitaan Di dunia Yang mungkin Sedang kita alami Memudar Ketika kita Ingat akan Hari yang Mulia ini Saya akan Tutup dengan Potongan lirik Dari sebuah lagu Bahasa Inggris I'm not backing down From any giant For I know How the story ends Terjemahannya adalah Saya tidak akan mundur Menghadapi Raksasa apapun Raksasa dalam hal ini adalah Kesulitan Tantangan Dan kesesakan hidup Karena saya tahu Akhir dari ceritanya Adalah Happy ending Yaitu sebuah Kemenangan Hidup Penuh kemuliaan Bersama Tuhan Saudara sekalian Bada Bambang Tenang menyampaikan Firman yang luar biasa Bagaimana Kita bisa memiliki Happy ending life Tidak ada jalan lain Yaitu Bersama dengan Tuhan Yesus Kalau saudara Belum Terima Tuhan Yesus Terimalah dia Bahwa Tuhan Yesus Bukan Tuhan Yang galak Tuhan yang susah dicari Tuhan yang jauh di sorga Tidak Dia Dekat dengan kita Hanya kita Buka hati kita Katakan Yesus Aku butuh engkau Tuhan Yesus Ada Dimana-mana Dia adalah Tuhan Yang Omipresent Artinya Maha Ada Dan dia sayang sama anda Dan saya Dan dia mau Kita memiliki Happy ending life Waktu kita selesaikan Pekerjaan kita Kehidupakan di dunia ini Dia akan katakan Anakku Masuklah Kelumahku Yang teraku Sediakan buat engkau Soalnya sekalian Tidak ada jalan lain Tidak ada tempat lain Yang bisa kita miliki Happy ending Dalam kehidupan kita Hanya ada di dalam Yesus Tuhan Yesus Cinta dan sayang sama anda Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman engkau Tuhan terima kasih Bahwa kita tahu Bahwa kita punya kehidupan Akan Happy Karena Tuhan Yesus Menyetai kami Tangan engkau Tidak jauh dari kami Tuhan Yesus Menuntun kami Berkati kami Dan lindungi kami Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan kami mengucap syukur And death and darkness Were my only songs I needed someone To come rescue me And mercy hurt my belief And Lord you found me You healed me You called me from the grave You gave me your real love I think you're Jesus You washed my sins away And right now I'm living Like I'm forgiven You came to set me free And that's what your mercy did for me You gave me beauty For my guilty stains And now I'm living day to day By His grace So excuse me if I can't contain my grace Cause I know That I'm insane Lord you found me Lord you found me You healed me You called me from the grave You gave me your real love I think you're Jesus You washed my sins away But now I'm living Like I'm forgiven You came to set me free And that's what your mercy did for me And that's what your mercy did for me Terima kasih.